14. Kurva kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda yang bergerak diberikan pada gambar. Percepatan benda sama dengan 0. Berarti A sama dengan 0 artinya V-nya tetap tidak berubah. Kalau V-nya tetap, grafik V terhadap T itu grafiknya lurus aja ya. Nah, yang lurus yang ini ya, D dan E, yaitu yang D.